Intro Baru-baru ini pemerintah kota Bontang kembali melakukan mutasi terhadap pejabat di ruang lingkup Pemkot Bontang Kali ini wali kota Bontang mengganti Direktur RR Sudetaman Usada Bontang Dr. W.H. Agustini Yang digantikan oleh Dr. Imada Gusti Suwardika yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Direktur RR Sudetaman Usada Agustini kini menjabat sebagai pegawai fungsional di RR Sudetaman Usada Dikatakan wali kota Bontang mutasi ini lumrah dilakukan sebagai bagian dari penyegaran di ruang lingkup Pemkot Terutama di rumah sakit plat merah tersebut Terlebih RR Sudet gagal meraih akreditasi paripurna Untuk itu ia berharap ke depan di tangan Direktur yang baru dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal Dan mampu mencapai akreditasi paripurna Penyegaran, pandangan kalau sudah lama biasanya jadul dan bisa kembali ke fungsi Ya saya ingin semua seperti di rumah sakit umum memberikan pelayanan yang maksimal Bisa meraih paripurna, kan kemarin kita gagal paripurna Dan akreditasi, mudah-mudahan remedial akreditasi ini kita bisa mencapai yang paripurna lagi Selain mengganti Direktur RR Sudetaman Usada Bontang Pemerintah kota dalam hal ini wali kota juga turut melakukan mutasi Terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Indriyati Asad Indriyati Asad kini diganti oleh Kabit Pelayanan dan Penunjang Medik RR Sudetaman Usada Bahaudin Yang menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Kadiskes KB Sementara Indriyati kini menjabat sebagai pegawai fungsional di RR Sudetaman Usada Diharapkan wali kota dengan bergantinya Kepala Dinas Kesehatan dan KB ini Dapat menjadikan pelayanan di Puskesmas-Puskesmas menjadi lebih baik Terutama di Puskesmas Bontang Selatan Yang menurutnya selama ini hanya terbilang stagnan dan tak kunjung memiliki vaping blok Kepala Dinas Kesehatan itu harapannya Saya ingin semua Puskesmas itu bisa berfungsi maksimal gedung-gedungnya Kan sudah bertahun-tahun gak ada, apa ya, belum maksimal Jauh ini seperti yang kita lihat, seperti Puskesmas Bontang Selatan Kayaknya udah berapa tahun gitu-gitu aja Peping bloknya juga gak ada Ya saya minta dengan Kepala Dinas yang baru tolong dong Beri pelayanan yang maksimal, tidak hanya pelayanan memeriksa orang Tetapi juga tempatnya Puskesmas itu sendiri dong harus bagus Masa bertahun-tahun begitu-begitu teru Mutasi ini sendiri resmi dilakukan lewat serat terima jabatan pada 14 Agustus 2017 lalu Tim Liputan PKTV mewartakan